Mulai. Bapak-bapak, Ibu, dan peserta bahasa Arab Al-Quran, makanya selama lambat-lambat itu sebenarnya mendorong bahwa Ibu mengikuti paham nggak yang saya baca itu. Misalnya, Alhamdulillahirrobbilalaminah. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca, apakah dalam sholat itu mulailah, cobalah dijinak-jinakkan hati dengan fikiran menangkapnya. Misalnya, Allahu Akbar. Sadar, wajah tu wajihiyah. Nanti dipakai dulu waktu sholat sendiri, waktu sholat sunat misalnya. Kan bisa tenang. Nanti lama-lama kalau berjamaah, standarnya kalau imam takbir, kita takbir. Kalau sudah ruku, ruku. Tapi kalau kita sudah mahir pula, kita paham. Tapi coba lati dalam sholat sendiri-sendiri, misalnya sholat sunat, atau pokoknya sifatnya sholat sendirilah. Bisa itu, pahami. Bisa nanti diapoluasi, mulai dari takbir sampai salam, yang mana bacaan saya yang tidak mengerti, yang tidak sejalan dengan jiwa saya. Nanti diulang lagi, di sholat lain. Jadi kalau itu kan yang maksud dari pengajian hari Sabtu itu. Wa yuki munas sholah. Saya yakin untuk yuki munas sholah. Sudah yang mengucapkannya. Sekarang kita mulai. Ini sedikit menggambarkan. Sudah kita kan pelajaran kitab mengenai sifat. Kemarin sifat yang dipelajari adalah sigat mubalagah ini. Kalau ini tidak ada pakai sifat, ini yang sigat mubalagah. Kabir, azim. Jadi sebelumnya berbentuk isim fa'il dan berbentuk isim ma'pun. Sekarang sudah 15. Kita kan di pola 15 ini sekarang. Jadi pola ke-15 berarti kita berada pada tangga ke-15. Coba kita teringat, Ustadz, dari tangga satu ini dulu. Nah, terbayang nggak tangga satu ini? Apa bacaannya waktu jenjang pertama atau pola kalimat pertama? Hazakitabun. Ya, Hazakitabun. Yang teringat di sini, pokok kalimatnya yang dikasih biru-biru ini yang jadi inti. Jadi pokok kalimatnya adalah kata penunjuk. Terwakililah ini dalam pikiran kita. Oh, ini kan yang muzakar. Habarnya mu'anas. Berarti ada sini pula Hazihi. Kalau Hazihi nggak sosok kembali. Kalau ada pula temannya Zalika, ada Tilga. Itu di kepalu awak. Ini dong, yang di pikiran kita. Hazak, Hazak, Hazak. Ini maksud, Ustadz, kalau dikasih tulisan di kartun besar-besar, bagus berwarna-warni, bagi anak-anak yang sudah pandai mengaji, ini yang akan diajarkan sama dia. Ini aja dulu. Nanti ditukar-tukarkan, sehingga mengerti dia mana muzakar sama muzakar, mu'anas sama mu'anas. Nah, gitu aja. Itu maksud kita yang sudah pandai membaca huruf. Kelas 3 sudah bisa, kelas 2 pun bisa. Kelas 2 SD. Sudah mengerti dia itu. Tapi jangan cepat-cepat, lambat-lambat, agak sebulan mengajarkan Hazah-Hazihi Jogok, apa sebutannya baru. Ini jenjang pertama. Kalau jenjang kedua ini, pola kedua. Pola kedua itu apa pokok kalimatnya? Domir. Domir atau kata ganti. Tapi kata ganti yang dipelajari di sini kan, yang bentuk satu, ada laki-laki, anta, anti, hua, hia, itu baru. Sesuaikan pula begini. Jangan diajarkan hum. Kalau langsung diajarkan hum, kok menyambung kamar itu untuk repot. Jadi itu pengalaman ustaz juga itu. Sudah ustaz baca juga. Easy to write dalam metode bahasa Inggris pun, pengajaran bahasa di dunia. Kadang-kadang kan orang harap itu membeli metode pula di Amerika. Amerika. Kan lucu itu. Jadi kalau di pesantren langsung diajarkan empat belas. Huah, humah, humah, begitu. Kalau kita dari kalimat langsung diajarkan huah, humah, hum, membuat kalimat, hum, tentu ini terpaksa jambat taksir pula. Sedangkannya lu mengerti taksir-taksir lainnya menyusun fola. Terus yang ketiga, jenjang tiga. Apa ciri khasnya jenjang ketiga? Halif lam. Pokok kalimatnya pakai halif lam. Kemudian selain itu, kalau nama kota tidak, nama orang tidak. Kan begitu dulu ya. Kalau jenjang keempat, apa itu jenjang keempat? Ini yang pakai ini yang merah, ada kepunyaan. Ini majalah. Ini pun bisa diletakkan di muka jadi pokok. Jadi kita subjek pendidikan. Ini masih subjek pendidikan. Hazi, majalah, ini majalah. Kalau dibalikkan, majalahku bagus. Kan bisa. Pokoknya sudah mulai tersambung dia. Kalau di bahasa Inggris namanya sudah pakai possessive pronoun. Berganti I menjadi my. You menjadi you are. Itu jenjang atau pola yang keempat. Kalau Hazi-Hazi ini berarti menumpang-numpang saja. Tapi yang fokus bahasanya ini. Kalau pola yang kelima apa? Mudab-mudab ilaih. Mudab-mudab ilaih. Kalau di sini, di mana letak mudab-mudab ilaih ini fungsinya? Di khabar atau di muktada? Kalau murtadanya kan haza. Bisa pula nanti jadi murtada dia. Kitabul hadisi, bisa di sini. Jadi dunah. Jadi pokoknya bisa dia memakai mudok mutelai. Atau diterangkan, menerangkan. Pola lima itu. Sekarang pola yang ke-6. Apa ciri khasnya? Apanya itu khabarnya. Khabarnya ada huruf jar, majrur. Kalau di sini mulai dari 6 ini sampai dari 1 sampai 6, kan mutadah khabar semua ini. Mutadah khabar cuma bervariasi modelnya. Ada yang murtadanya begini. Ada khabarnya begini, ada khabarnya begini. Sampai 6 ada jar. Sudah belajar pula, kita huruf jar dulu. Min ila an ala. Terus pola yang ke-7. Apa lagi pola yang ke-7? Khabarnya filmadi. Khabarnya kata kerja filmadi. Gitu caranya. Belajarlah tasrib kita di sini. Filmadi jala-jala suhu. Kalau nanti di sini sudah dipakai itu. Andai kata nanti pokok kalimatnya dipakai. Anta jarasta, antuma jarastuma. Tapi yang satu-satu baru. Anta jarasta, anti jarasti, hia, jarasat. Jangan dipakaikan dulu yang banyak. Memang metode Arab itu bagus juga. Tapi lain-lain gayanya. Kita pendekatan dari susunan kalimat. Mereka itu diramu dulu. Pokoknya simpan. Kok kayu ukuran sekian? Kok nggoknya? Kok batu ukuran sekian? Kok sekarang membuat rumah lain? Kayu ukuran sekian? Maju. Jadi lain-lain gayanya. Ya mungkin itu yang benar. Tapi menurut pengalaman Ustadz. Karena bertahun-tahun pula di pesantren. Maka memang tidak ada yang banyak. Bukan sombong saya. Memang banyak teman-teman saya yang tidak pandai. Misalnya sudah 20 orang. Ya paling tidak mengerti itu tidak ada 3 orang. Yang lain para pegembirasannya. Terus ini pola yang 7. Pola 8. Pola 8 apa? Khabarnya pil mudari. Khabarnya pil mudari. Ini kan tidak dipersoalkan lagi. Kan sudah dipelajari. Alah huruf jar. Pil mudari pun belajar tasrib. Kemudian pola 9 apa? Ada kana. Ada kana dan saudaranya. Maka yang dipengaruhinya khabar. Nah ini khabar ini. Terus pola yang 10? Masuk ina. Masuk ina. Lawan dari kana. Kalau kana yang dipengaruhinya kan khabar. Kalau ina yang dipengaruhinya? Mukhtadah. Mukhtadah. Baru pindah pola 11. Diperkenalkan bagaimana membuat kata benda. Ada dua, ada banyak. Jadi ini dua. Jadi mesti dua sama dua. Nanti mewakili banyak sama banyak. Caranya ada nun, ada sama nun, ada wa sama nun. Habis sampai pola 11 masih mukhtadah khabar. Mukhtadah khabar. Subject predicate. Jadi kalau mukhtadah khabar itu kalimat berita. Habariyah. Berupa berita. Kalau berita itu tidak menekankan waktu. Mungkin sudah pernah terjadi atau sudah menjadi kebiasaan. Jadi itu makanya Al-Quran itu ada berpola mukhtadah khabar. Ada berpola. Baru nomor 12. Bertukar pola lagi. Ini apa polanya lagi? Ini namanya. Pokok kalimatnya fiil madi. Enggak fiil. Enggak pokok kalimat nama lagi. Dia sudah fiil. Fa'il. Kalau tadi mukhtadah khabar. Ini kan sudah fiil ini. Sedangkan fiil kita sudah belajar sebelumnya. Berarti fa'ilnya dipelajarilah Allah. Kalau ini sudah terbawa ini. Al-Qulubihim. Al-Qulubih ini pun sudah tahu jamat taksir. Karena waktu belajar Muslimani. Minani tadi. Jadi sudah fiil fa'il. Kalau di sini. Di pola 13. Apa dulu? Apa lagi? Ma'f'ul. Ada? Ma'f'ul bih. Ma'f'ul bih. Karena sudah ada fiil fa'il. Ini fa'ilnya nakra'u. Nahnu. Kitaban. Ma'f'ul. Al-Qulubih. Ini yang kurang matang. Menurut paham Ustaz dulu itu. Asal usul kalimat atau kata. Ada kata benda. Ada kata ini. Kata ini. Asal usul kata ini. Belajarlah. Oh kita. Asal usul. Cuma kalau langsung sekali diajarkannya. Fa'il madi. Misal fa'la. Ya fa'alu fa'lan. Wa'uwa fa'il ma'f'ul'a. Terus sampai amar. Langsung begitu. Ya mungkin orang itu karena dipondokkan. Atau boarding school. Ya itu aja kerja. Tapi kalau kita menangkap anak-anak yang lepas. Atau sersambil-sambil. Atau usia yang sudah lanjut. Tentu tetap asuh. Oh boleh. Dalam kenyataan dibuat. Jadi tidak dihafal-hafalan dia. Baru ini yang kita pelajari sekarang. Ya. Na'at Man'ud. Ini sifat. Ini yang diikuti. Itulah pelajaran. Sedangkan pola ini nanti mungkin sampai 100. Makanya sampai pola 15 ini. Kita kan belajar sifat. Ini sifatnya ini. Na'at Man'ud. Jadi tidak apa diulang-ulang. Takah kok. Oh kok modelnya. Oh kok modelnya. Coba ya. Sekarang coba kita untuk dipraktekkan dulu. Lihat. Makanya saya kosongkan di sini. Coba ya. Di apa saja. Di takok-takok seluruh. Lima balih apa-apa? Lima balih matu anginnya. Lima balih matu pisau. Kalau 15 itu kalau terkuasai. Terkuasai enggak terkuasai. Kurang-kurangnya bisa. Coba ya. Saya ingatkan dulu. Misalnya begini. Yang biasa-biasa. Kalau mulai ada di muka al. Coba kita tangkap dulu. Jadi bentuk kata itu hanya tiga dalam bahasa Arab. Kalau enggak kata benda. Apa lagi? Kata kerja. Kata kerja. Kata kerja. Kalau tidak. Huruf. Tapi huruf bukan alib bata ya. Tapi huruf yang punya arti. Kalau sudah mulai begini saya ketik pakai al. Lihat ya. Coba terka dulu. Kata kerja atau kata benda ini? Kata benda. Kan itu sekali. Ngerti enggak sekali? Kata benda. Cuma kalau ini kata benda. Apakah kata benda lahir memang benda top? Atau memang berasal benda dari kata kerja? Berasal dari Masdar. Berarti dia benda Masdar. Kalau Masdar itu berarti ada tempat terbitnya. Itu makanya orang Kaupah Basrah. Kaupah Basrah. Itu kan di Irak itu. Makanya ada... Bertemu saya orang Kuantan. Kuantan kan di Riau. Ada di situ Basrah pula. Ada Kaupah. Saya tanya. Kenapa ada nama negeri sama seperti di Irak? Tidak tahu yang mudah. Tanya lah gaya-gaya itu. Di Luman atau di Kuantan itu ada Basrah namanya. Ada Kaupah. Berarti ada orang Arab itu mungkin kemarin. Dulu orang Irak itu. Jadi orang Kaupah mengatakan bahwa asal kata ini katanya, kata kerja. Datang orang Basrah enggak. Kami kata benda. Itu makanya gini. Jadi kalau begitu Alhamdulillah jelas dia kata benda. Sekarang sebenarnya enggak bisa kita kasih Alhamdulillah ini. Enggak pula bisa kita. Yang bisa kita beri hanya sampai ini saja barisnya. Sampai di sini saja barisnya itu. Yang bisa kita beri. Kalau memberi baris dal ini, apakah dikasih da nanti? Apakah dikasih du dia? Atau dikasih di? Itu tergantung jadi apa jabatan kata benda ini. Mau jadi apa dia dibuat fungsinya. Jadi kalau dalam patiha, ini kan untuk mempaskan. Kalau yang tertulis di surat patiha, yaitu surat yang diulang-ulang tujuh kali itu, as-sabah masani namanya dalam Al-Quran, membaca sehingga kalau dalam tiap rakat itu baca patiha sebagai rukunnya. Dibaca ini apa kalau dipatiha? Dikasih dhammah. Dikasih dhammah. Maka barisnya seperti ini kan? Dibaca orang Alhamdulillah. Cuma terpikirkah orang banyak yang membaca Alhamdulillah itu, kenapa dibaca Alhamdulillah? Kenapa tidak dibaca Alhamdulillah? Karena baris ada tiga. Harkat baris di atas, harkat baris depan, harkat baris bawah. Kenapa dibaca Alhamdulillah? Seperti ini. Karena dia Moptada. Maka kalau dia Moptada, Alhamdulillah, berarti di pola berapa dulu di sini dipelajari pakai Al? Pola tiga. Pola tiga. Seperti ini kan pakai Al. Itu dia. Takkan ada sekali, jadi pokok kalimat itu mesti pakai Al. Kalau di mengaji di pesantren dulu, mesti pokok kalimat itu ma'rifah. Ma'rifah itu ma'rifah pakai ini, pakai apa? Jadi mahafal dulu. Diawak anda langsung sekali. Itu dipakai. Jadi Alhamdulillah. Kalau ini memang dijadikan pokok kalimat, tentu setiap subjek, pokoknya ini sampai nomor sebelas begitu polanya. Subjek, predikat, subjek, predikat. Muttada khabar, mutada khabar, mutada khabar. Jadi kalau ini dibaca Alhamdul pokok kalimat, mana khabarnya? Lillahi. 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 Jadi dibuatlah seperti ini. Lillahi. Pakai baris bawah dia. Seperti ini. Lillahi. Mulai kita pikirkan pula. Jadi khabar itu ada berbentuk. Kalau khabar ini kan berarti bentuk khabarnya di sini, berapa kata ini khabar ini? Jar majerur. Ada huruf jar. Jadi kalau jar majerur di pola berapa dulu belajar? Jarm. Ini kan huruf jar ini. Ini yang dijadikan. Alal-Maktabi. Berarti ini khabar. Oh, berarti pas seperti ini polanya ini. Pola yang Alhamdulillah ini. Oh, pas seperti pola 6 itu. Ke situ perginya. Jadi Alkitabu alal-Maktabi. Kalau di sini, Alhamdulillahi. Bagaimana kira-kira? Ini untuk diulang ini supaya untuk dilanjutkan lebih mantap lebih. Jadi itu makanya Alhamdulillah. 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 Mulailah kita pergi ke kaji apa lagi? Mengenai energi untuk zikir. Makanya dibacalah terus. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah ini bisa kita cari aslinya. Kalau menurut kaupah itu kan berarti asalnya hamidah. Kan hamidah itu pi'ilmadi. Jangan dibaca hamadah. Jangan dibaca hamudah. Sudah ditentukan itu hamidah. Coba. Siapa yang dapat? Hamidah itu coba buat sampai berbentuk. Coba. Pi'ilmadi, fi'ilmudari, masdar. Kemudian fi'ilamar, isim fa'il, isim maf'ul. Sudah sampai isim maf'ul. Terus Nahi belum belajar kita sebenarnya. Belum. Sampai situ dulu. Coba mulai. Fi'ilmadi-nya apa? Hamidah. Hamidah. Hamidah ini ya. Hamidah. Hamidah itu berarti fi'ilmadi. Berapa model bisa dibuat model hamidah ini? 14. 14. Hafal kita itu. Hamidah, hamidah, hamidu, hamidat, 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 hamidat. Sampai, samad. Hamidat. Kalau sudah fi'ilmadi, coba buat pula fi'ilmudariknya. Yah madu. Yah madu. Yah madu. Nanti kalau salah-salah sedikit, lihat nanti perdomanya itu. Ada hamidah, yah madu. Timbangannya nanti adalah fa'ila, ya fa'alu. Itu penimbangnya itu. Patronnya, cetakannya. Jadi, hamidah, yah madu. Cuma, kalau Ustaz dulu bertanya, kenapa hamidah itu mesti hamidah, Pak? Itu enggak bisa, Pak. Jai'eduk, kata guru. Memanglah ketentuannya, bitunya. Jadi, memang kalau awak bersih tungkin di ilmu itu, macam mendatang pangan awak itu. Macam-macam jadi. Hamadu, 14. Coba buat pula masdarnya. Amdan. Amdan. Hak masdar ini ada hamdan. Nanti dicari dalam kamus. Apalagi model-model masdar. Kadang-kadang masdarnya ada tiga bentuk. Ada dua bentuk. Itu makanya masdar ini pun nanti dipelajari kalau sudah panjang ilmu kita. Ada masdar mimi. Ada masdar simai. Maksudnya yang lazim didengar begini. Ada yang jarang tapi begini kedengarannya. Itu yang saya sebut dulu sempada almarhum. Pak Haji Masnal waktu di Nurulia Masjidnya. Pak Haji. Anak-anakku kalau diajak ke Bahasa Arab. Banyak anak-anak yang tidak pandai. Dan kini yang pandai orang ngaji-ngaji. Entah ini jangan dipikirkan ke satu-satunya. Dan dia teselanya. Jadi beliau itu dia teselanya. Profesor kata itu. Dan bawah. Berserat-serat kan. Jadi Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. 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 Baru nanti bisa kita dalam-dalami lagi. Alhamdulillah itu apa sebenarnya? Kenapa? Kepada Allah. Jadi waktu sholat itu baca patiah. Jadi kita enggak terpedaya ke lagunya. Bukan ke lagunya yang kita pikirkan. Lama banah lagunya. Enggak baik itu. Dan pokoknya lain mengerti. Maksudnya dikirkan Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. Kan begitu sebenarnya. Alhamdulillah. Jadi seolah-olah Alhamdulillah itu mau diusung ke mana? Alhamdulillah itu kan berarti kekaguman, ketakjuban. Karena kita punya akal fikiran, punya mata yang dirasakan setiap hari. Maka kita bawa Alhamdulillah ke mana mau diperserahkan. Maka diajari kita. Jangan kamu berikan kepada yang lainnya. Kepada Allah. Jadi itu makanya Alhamdulillah. 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 Jadi Alhamdulillah ini milik Allah. Belum ada pun kita. Alhamdulillah milik Allah juga. Cuma dengan ada kita bertambah umur. Pikiran ada, sekolah pun ada. Akhirnya Alhamdulillah lebih hebat. Lebih terasa itu. Itu makanya orang mengucapkan Alhamdulillah itu, kalau dia banyak menggunakan nalarnya di alam sekitarnya, pasti Alhamdulillah lebih syarat, lebih penuh dibanding orang awam. Jadi kalau kita bertas bitu, jangan buru-buru. Alhamdulillah. Jangan begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Li tadi huruf jar. Masih ingat bagaimana menuliskan huruf jar? Mulanya kan Allah. Pindah kita ke bawah sedikit. Mulanya kan Allah seperti ini. Dimasukkan huruf jar. Bagaimana caranya? Dihilangkan satu. Dihilangkan saja ini. Ini dihilangkan. Ini saja dihilangkan. Sudah lilah dia. Tapi kalau kita mau misalnya menuliskan pula, misalnya ada Al-Ustaz. Al-Ustaz berarti guru atau Ustaz. Sepertinya. Bagaimana caranya membuat, memasukkan bagi Ustaz? Lil Ustaz. Kalau Lil Ustaz berarti, bagaimana cara menuliskannya? Jadi begini. Menuliskannya kan Lil Ustaz. Ini ada alif lamnya. Maka dipakailah seperti ini. Lil Ustaz. Bagaimana ya? Kalau mengetik apa ini? Berarti Al-Ustaz. Kalau Li Ustaz mudahnya. Kalau Li Ustaz. Berarti dia lamnya dua itu. Satu lam, satu lu, baru begini. Ini ke mana? Diturunkan dulu ya. Ini Li Ustaz. Kalau Li Ustaz, begini dia lagi. Li Ustaz. Ini. Li Ustaz. Itu berbeda ya. Li Ustaz. Kalau ini. Li Ustaz. Kalau ini bisa dibaca Li Ustazin. Kenapa ini bisa dibaca Li Ustazin? Karena enggak ada perkara di lam. Kenapa ini dibaca Li Ustazin? Kalau Allah begitu, Lillah. Itu gaya-gaya menulis. Jadi sekalian diperkenankan kepada anak-anak. Menulis. Menyambung. Kalau ini sambung begini. Kalau ini sambung begini. Itu yang ada punya ilmunya. Kalau disuruh hafal-hafal saja, itu namanya enggak punya ilmu. Enggak punya ilmu menghafal yang ada jadinya. Jadi ini maksud kita mencari. Kalau begini berarti polanya. Pola berapa ini? Pola yang enam. Pokoknya tidak pun kita ingat pola keberapa. Cuma sudah pernah saya pelajari. Pokok kalimat pakai Al. Sebutan Jarmajrur. Terus lagi. Misalnya di sini. Apa kalau petiha? Robbil. Lihat ya. Kasih tasdid. Apa barisnya? Bawah. Bacaannya? Alhamdulillahi. Ya kan? Robbi. Ya kan? Robbi. Seperti top. Maaf. Robbi. Alhamdulillahi. Ini kenapa dibaca hi tadi? Karena Jarmajrur. Kenapa dibaca hi? Karena ada? Berjari. Ini kenapa dibaca Robbi? Menerangkan lahi. Kalau yang menerangkan itu yang di sini. Kalau menerangkan itu pelajarannya di sini. Kalau ini tidak pakai liplam. Baru bisa ini menerangkan. Tapi kalau ini kan dia yang di sini yang... Allah kan ada liplam ya. Maka di sini yang berbeda pelajarannya. Kalau Ustaz lebih setuju ini adalah badalnya. Kalau itu sudah pola 24 itu. Badal kuli mengkuli. Tapi kalau ada yang mengatakan sifat. Saya lihat berselisih. Faham. Silahkan saja. Tidak apa-apa. Jadi itu maka Robbi. Kalau berarti membadal dia berarti menggantikan ini. Menggantikan Allah. Maka yang dia gantikannya kena baris bawah. Dia pun baris bawah. Cuma di belakangnya ada Al-Alamin. Al-A. Ya Al-A. La. Mi. Na. Al-Alaminah. Kalau Al-Alaminah ini memang menerangkan. Muzafun ilaih. Namanya disandarkan ke sini si Robbi. Tapi ini bentuknya bentuk banyak. Banyak ini sudah dipelajari tadi di pola. Dua-dua pola yang alimani. Muslimani, salihani. Dari pelajari, ada pelajarannya di situ. Jadi alimani. Ya Alamina jadinya. Asalnya Alimuna. Kalau satunya Alamu. Alamu. Alam. Kalau dua Alamani. Kalau banyak Alamuna. Dia hampir berhubung sepertinya. Seperti jama' Muzakar. Tapi dia kan tidak laki-laki. Cuma dihukum bentuk mulhak Muzakar saja. Jadi karena dia menangkan Robbi. Maka digantilah wow-nya itu menjadi ya. Jadi Rabbil Alamin. Jadi seolah-olah kalau dikasih di sini seperti ini dia. Jadi Allah sama dengan Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu adalah Allah. Rabbi ini. Itu yang menjadikan, menciptakan, mengatur, mengendalikan, pendidik alam. Jadi yang mengatur Alam. Yang Alam adalah selain dari Allah. Selain dari Allah semuanya Alam. Itu diatur, dididik, dikendalikan. Yang menandakan Allah. Itu makanya Alhamdu itu hanya miliknya. Jadi waktu membaca itu. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Jadi dipelajari lagi. Kalau Robbi-Robbi ini, ini kata benda atau kata kerja atau huruf? Benda. Kalau dia benda, apakah ada asal-usul kata kerjanya? Atau memang semata-mata begitu? Batu misalnya atau air gitu. Ini kan mengatur, mencipta. Berarti ada kata kerjanya. Jadi kalau begitu, kata kerja dari Robb tadi itu berarti aslinya adalah Robb, aslinya sebenarnya Robb, seperti ini. Kan begitu dia. Jadi menurut undang-undang bahasa Arab, kalau dia sama seperti ini, kan Robb. Apa ini? Robb. Robb, terus Ba. Ini kan film Adi. Film Adi ini. Robb. Robb itu bisa mendidik, bisa mengendalikan, bisa mengatur. Bisa mengembangkan, mengembangkan adonan, dibanting-banting, dia ngampang. Jadi kalau begini, akhirnya ini dirobah menjadi Robb. Menjadi Robb. Ini entah mau dikasih baris di atas. Ah, mau. Robb. Nah, ini dia. Robb. Kalau sudah robah, film Adi. Coba buat film Adi. Ya Rubb. Nanti kalau ragu, mungkin ada Ya Rubbu, ada Ya Rabbi, ada Ya Rubba. Tapi yang ada Ya Rubbu. Kalau Ya Rubbu, Robba Ya Rubbu. Aslinya kan kalau dari sini, Robba, kalau ini dibuat, Robba Ya Rubbu. Kan begitu ya? Kan begitu dia? Kalau ini. Ya Rubbu. Cuma ini Ya Rubbu saja lagi. Karena berlengket pakai tasdit. Jadi Robba Ya Rubbu. Jadi Ya Rubbu. Apa masdarnya? Robban. Ah, Robban. Jadi kalau bertemu masdar, masdarnya sudah ditemukan robban, seperti ini. Robban ya. Seperti ini. Kasih Alip itu untuk karena dia menerima baris dua. Nggak mungkin bahasa saja dibuat jadi robban. Ah, sekarang dia berfungsi. Ini kan kata benda kalau begitu. Masdar. Kalau begitu, oh ini masdar ini. Kendalian. Jadi bukan mengendalikan artinya. Jadi kendalian atau pengatur, itu maka Tuhan diartikan orang. Tuhan yang alamin. Jadi Tuhan semesta alam. Jadi mengatur, mengendali seluruh alam. Yang seluruh alam itu adalah selain dari Allah. Jadi kalau begitu, ini sama dengan Allah. Allah itu adalah Rabbil Alamin. Selain dari Rabbil Alamin apa? Ya, memang Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Alamin ini pun kata benda. Kata bendanya, kalau dilihat ini bentuk banyak. Tapi kalau bentuk tunggalnya, bentuk tunggalnya kita lihat. Tapi ini kan robban ya. Jadi jangan ditulis robban pula di sini. Karena dia bahan baku. Bahan bakunya masdar. Sama ini, hamdan. Kalau dia sudah jadi pokal imat, dikasih du. Hamda jadi hamdu lagi. Kalau ini jadi sama ini menerangkan, maka dibaksa Rabbi. Yang di belakangnya, Alamin. Itu kan kata benda. Kata benda dipakai misalnya berbentuk satu. Kalau satu tanpa bedanya pakai Alif Lam sama tidak, itu salah. Ini misalnya pakai Alif Lam. Al-alam. Seperti Al-a, Al-alamu. Ini satu. Ini pun enggak berani kita al-alamikah bacaannya. Al-alamah atau Al-alamu. Bukan Al-alam. Al-alam, satu. Kalau cara membuat dua, bagaimana? Al-alamani. Al-alamani. Kasih apa ini ya? Mim sama nun ya. Al-alamani. Ini tanda duanya. Ini tanda dua. Ini kan sudah dipelajarin ya. Kasih Alif sama tanda dua ini. Dua alamnya itu. Ini satu alamnya. Ini satu alam. Ini dua alamnya. Dua alamnya. Kalau dia banyak alamnya. Al-alamunah. Itu maka dibuat Al-a, Al-as. Ya merah langsung ya. Al-alamunah. Jadi kalau dibuat banyak, maka dia, kalau dibuat banyak, maka dibuatlah Al-alamunah. Al-a, Al-alamunah. Mirip apa dia? Mirip seperti jamaah apa? Jamaah. Tapi dia sebenarnya bukan laki-laki. Cuma dihubungkan saja seperti mulhaq saja. Jadi Al-alamun. Jadi ini alam. Yang alam apa yang alam? Selain dari Allah. Kalau dua alamnya selain dari Allah juga. Al-alamunah selain dari Allah. Jadi Allah bukanlah alam. Ini kan kaji. Allah bukan alam. Jadi kalau alam ini, fana ini, berubah-ubah ini. Berubah-ubah. Berlebur-lebur dia. Kalau Allah, tidak. Jadi Al-alam. Sekarang kalau dia mau menerangkan, Kalau ini baris bawah, cukup saja kasih baris bawah. Seperti ini. Mi. Kalau ibaratnya di sini kasih Rob. Robi. Robil alami. Satu alam. Kalau ini. A. Kalau ada Rob di sini. A ala. Alamaini. 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 Kalau di sini ada Rob. Diganti pula ini. Ini diganti dengan ya. Ini tadi itu. Jadi ini menjadi alamina. Jangan alamain. Kalau alamain, dua alam. Ini enggak seluruh. Yang mengatakan seluruh ini. Banyaknya itu. Jadi itu makanya. Alhamdulillah. Ditekan lagi. Robil alamin. Baru mulai kita bisa dalam-dalam. Jadi alam ini berputar-putar, bertukar, ini, 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 ini. Sebenarnya ada pengendalinya. Pengendalinya siapa? Itulah Allah. Allah. Allah pengendalinya. Anda kenal Allah. Yang mengenalnya bukan dengan mengenalnya dengan akal, dengan fikir. Tapi enggak berbentuk dia. Enggak bisa dibentuk. Jadi itu makanya sampai ke situ tangkapan manusia, kalau sudah sampai ke situ namanya raksul hikmah. Jadi puncak dari akalnya itu sudah sampai kepada itu, maka disebutkan raksul hikmah. Makhfatullah. Jadi orang yang sudah sampai ke puncaknya, dia takut kepada Allah. Takut dia. Mengerti dia. Segan dia. Berarti dia tunduk dalam lindungan Allah. Itu makanya kan sering membaca patiah semantah-semantah. Cuma Alhamdulillah. Tapi kalau sudah dikaji seperti ini, baru lebih dalam dia. Tapi ini pertanyaan, kalau Rabbil Alamin, ini apa namanya uriahnya tadi yang dua kata ini? Diterangkan atau mudaf dan mudafun ilaih. Mudaf dan mudafun ilaih ini para ahli orang-orang di ilmu kawaid mengatakan sifat dari Allah katanya. Ada yang begitu. Kalau saya lebih cenderung mengikuti bahwa ini adalah menjadi badal dari Allah. Kan gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau pelajaran mudaf-mudafun ilaih ini pola keberapa sampai pola 15 ini? Pola 15. Pola 15. Pola 15. Ini dia. Kalau Jarmajrur yang dipelajari, pola 6. Jarmajrur. Kalau Muftadanya pakai Al, pola berapa? Pola 3. Pola 3. Kan pola 3. Kan gitu aja. Itu modal dulu. Sampai sini kajinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba. Jadi kalau kita membaca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mengaji sampai macam kita ini, akan perlu atau enggak? Itu pikiran saya. Apa sudah cukup lah baca saja begitu gitu. Atau perdukipayah? Apa itu Pak Bet? Perdukipayah. Enggak lah. Kalau harus bisa mengurahkan. Harus bisa mengurahkan. Kalau dapat sesuatu itu bisa diurahkan. Jadi sebenarnya, manusia itu kan sifatnya terus ingin tahu. ingin tahu, ingin tahu, ingin tahu. Jadi bertambah-tambah. Saya pun dulu waktu mengaji di pesantren, enggak tahu saya sampai begini kok. Tapi lah tua-tua kelah baraja ke. Alham aku lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jadi manusia itu sebenarnya makhluk yang berpikir. Itu jadi ya. Makhluk yang berpikir. Cuma karena manusia itu habis pikirannya untuk mencari tinggalkan saja. Itu panik jadi. Kan memikirkan apa sahajanya. Memikirkan apa namanya? Memikirkan yang lapu. Memikirkan yang busuk. Atau memikirkan supaya dipuji-puji orang. Atau itu janganlah gitu. Jadi kita sehingga sadar bahwa sebenarnya Allah. Allah yang menerima Alhamdu itu. Karena dia adalah Rabbil Alamin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Bahasa Arab ini modal sampai bertemulah pelajaran kita yang berikut ini. Coba misalnya kan apa dipatihah ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah itu apa lagi? Al-Rahman. Pakai Aliflan dia. Al-Rahman. Ini sebenarnya ada tangkai ke atas tapi begini pun enggak apa-apa. Salah ya. Begini dibuat ya. Al-Rahman. Tapi kalau pun tidak dikasih Alif ini berarti di MIMI itu ada berdiri. Jadi karena komputer ini enggak pandai juga saya mencari baris yang di atas MIMI itu enggak ada nampaknya. Enggak dirancang untuk itu atau saya enggak pandai, belum pandai. Jadi begini aja sudah dimaklum ya. Al-Rahmani. Kalau begini bentuknya Al-Rahmani. Kenapa berani kita membaca Al-Rahmani? Kan Al-Rahmani dibaca ini. Kan bisa saja dibaca Al-Rahmana, bisa Baca Al-Rahmanu. Kenapa Al-Rahmani dibaca? Rabbi. Jadi sifat dari Rabbi. Dia tidak sifat di Rabbi lagi. Kalau Rabbi kan enggak pekali pelam. Jadi dia menjadi sifat dari Allah. Ini kan sebenarnya Allah ini. Karena dijadarkan saja enggak nampak lipelamnya. Ini pakai lipelam, dia ini pun pakai lipelam. Itu maka ini jelas jadi sifat. Datang sebagian orang, memang ini sifat juga Pak. Ya oke. Tapi saya ini jadi badalnya. Ini jadi sifat baru. Sifat. Di mana pelajaran pola yang mengikut sifat di sini? Kita dari 1 sampai 15. Ayo cepat. Nangkap. 15. Jangan cari pula ke bawah lagi. Ini polanya pola 15. Kalau yang disipatinya itu pakai lipelam, maka dia pun pakai lipelam. Kalau yang disipatinya itu tidak pakai lipelam, maka dia pun tidak pakai lipelam. Sifat itu kan menurut. Ba'a katunan diturui. Jadi. Anna'at man'ud. Sifat mausub. Kan gitu. Jadi ini dibaca Ar-Rahmani. Berarti karena Allah. Jadi kalau kita mau mengatakan. Jadi begini sebenarnya jadinya itu. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Itu satu. Berarti kan diulang lagi. Jadi Alhamdulillahirrobbil alamin. Berarti sebenarnya di sini. Alhamdulillah lagi. Seperti ini ya. Jadi Alhamdulillah. Seperti ini kan. Alhamdulillahirrobbil alamin. Baru di sini. Ar-Rahman. Di sebagian sini. Ar-Rahman. Ar-Rahmani. Rahmani lagi. Di Rahmani lagi sini. Jadi ini segala puji atau seluruh kekaguman. Berdasarkan saya mengerti jadi manusia. Saya menyelari seluruhnya. Kagum dan ta'jub. Dan saya menjadi idola saya. Kekaguman itu hanya milik Allah. Baru di sini. Dijelaskan. Cobalah perhatikan alam. Terkendali alam. Berarti dia pula yang mana. Baru kita ulang lagi. Alhamdulillah itu. Allah yang maha pengasih. Baru di sini. Ar-Rahman. Baru di sini apa sambungannya? Ar-Rahimi. 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 Ya betul. Ke bawah pergi. Karena sudah sempit. Kalau dia sudah Ar-Rahimi. Kenapa barisnya Ar-Rahimi pula? Mengikuti Rahmani. Mengikuti Rahmani. Jadi Allah Ar-Rahimi. Allah Ar-Rahmani. Allah Ar-Rahimi. Itu jadi ya. Jadi ini berbentuk kata sifat. Cuma ini berbentuk. Mungkin bentuk masdar saja ini. Dari Rahimah. Ada nanti Rahman. Kalau ini bentuk sigatnya. Bentuk bangunannya. Bangunan apa ini? Sigat Mualaka. Sigat Mualaka. Inilah dia. Kan ada di sini pelajaran kita sebelum menampilkan ini. Kabir, Azim, Hakim. Ini menjadi sifat karena ada dipakai sifat Mubalagah. Jadi. Maka dia dipakai adalah di sini Rahim. Jadi waktu sedang baca patiha itu, kita sholat sendiri atau duduk sendiri-sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi di sini bagi Allah yang maha, yang sangat penyayang, yang sangat pengasih, lagi sangat penyayang. Nah, inilah. Bisalah kita lihat nanti. Ada yang menafsirkan begini. Ada yang menafsirkan ini. Silahkan saja. Ya, pokoknya ada keterang-keterangan. Kalau dalam Al-Quran, ada nggak bertemu Ar-Rahman saja? Berdiri sendiri katanya. Kata Ar-Rahman berdiri sendiri ada nggak? Ada. Ada katanya. Seperti apa itu? Seperti surat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kan itu ya? Terus? Al-Lama Al-Quran. Tapi Ar-Rahim ada berdiri sendiri nggak? Nggak ada. Itu aku ceritakan. Orang-orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Angku Muhammad. Apa? Baiklah dibacanya, Al-Quran sadunya nggak ada. Kalau dibacanya, kan? Kalau dibacanya. Ya, memang nggak ada. Al-Rahim nggak ada. Takak sendiri. Tetap dia berkait. Al-Rahman. Al-Rahim. Al-Rahman. 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 Kalau banyak? Al-Rahman. Sahid? Sahid Adi. Al-Rahim? Imani. Ruhamah. Al-Rahman. Al-Rahim. menimbang kaya ya saya coba saya ini suara kalau rois Ruh 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 asa apa ruasa pemimpin-pemimpin raiz itu pemimpin ya itu mah kau amin raiz pemimpinan benar kalau raiz am pimpinan umum di NU kan biasa jadi kalau pemimpin-pemimpin banyak ruasa amir itu pemimpin juga pemimpin di pemerintahan amir kalau bentuk banyaknya amir tapi tadi raiz ruasa umara kalau amir umara acu disebutkan orang umara itu apa itu lekok-lekok bahasa bahasa Arab Al-Quran bahasa Arab Al-Quran ambapun sampai kini bahang ketekah kona orang Arab makanya lidahnya pun tapi lidah orang Indonesia aku santyang lunak agak lunak lidah mungkin banyak makan mortel makan randang ya makan randang lunak lidahnya orang Indonesia aku rancak lidahnya nah jadi ini dipakai jadi Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmani Ar-Rahimah sudah ada pelajaran kita ini inilah Ar-Rahmani sifat dari Allah sifat dari Allah ini Allah ini yang disifatinya kemudian ada dua sifatnya satu lagi adalah Ar-Rahimi ini ya Ar-Rahimi satu lagi sifatnya adalah Ar-Rahimi ini Ar-Rahimi sifat juga sifat dari Allah terus sedikit lagi apa lagi Patiha Alhamdulillah Rabbil Alamin cuma ini Ustaz pun belum mencari nih kalau model ini Rahmani ini katanya memang rumpun aslinya Rahimah tapi Rahmani ini kan bukan dua ini maksudnya ya bukan dua ini Rahman apakah masdar dari apa ini kalau mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu ragu karena pakai ini karena enggak bisa aslinya kan gini jadi di sini kasih Alif di sini berdiri Rahman kalau ini tahu kita sigat Mubalakah ini Rahman ini apa sigatnya ini saya pun mencari baru ini kalau ini apa bentuk sigatnya jadi kalau yang halus-halus seperti ini nantilah tapi yang jelas sekarang kita pindah lagi kepada ayat berikut kalau ini kan sampai di sini kalau ini sampai di sini pula kalau disambung lagi ke sini apa lagi bacaan ayatnya ini bisa dua caranya bisa pakai ini bisa pakai ini bisa nanti dipakai dipakai seperti ini apa enggak pakai apa dia langsung seperti ini kiraat yang membuat seperti itu ada imam yang membaca begitu diperdengarkan kepada Rasulullah ya enggak apa-apa karena Arab ini kan berbeda-beda ada dari Nejat ada dari sini jadi ada toleransi dikasih jadi artinya bertukar ya bertukar tapi bukan bertukar berbeda arti enggak kalau ini artinya kan yang menguasai kan ini simpail dia malik kalau ini enggak malik raja nah ini penguasa ini raja ambil mirip juga nah jadi yang pertanyaannya kenapa kita berani pula membaca maliki kalau disini bisa jawab tadi kenapa dibaca Rabbi karena dia dia memadali atau bersifat Allah jadi kalau disini dia sama bukan bukan dia menjadi sama dengan tapi kita belum belajar sama dengan ini menjadi badal pula dia tapi kalau ini bisa mungkin kenapa ini yaumi coba maaf kenapa ini dibaca yaumi seperti ini kenapa yaumi dibaca menerangkan maliki itu bisa karena menerangkan maliki tapi ini kokki dibaca ini karena dia menjadi badal daripada roh Allah jadi maliki kenapa dibaca pula ad-dini terakhir dia pakai liplam ad-dini ad-dini ya ad-dini kenapa dibaca pula ad-dini ayo menerangkan yaumi jadi ya mutapun ilaih mutapun ilaih atau menerangkan ya jadi maliki disandarkan ke yaumi yaumi terakhir penyandarannya ad-dini cuma maliki kenapa baris bawah dia karena Allah pun dia ini baris bawah mana tadi kan baris bawah berarti selevel yang maliki yaumi itu siapa Allah jadi Allah adalah maliki yaumi kemudian yang Allah apa apanya lagi tugasnya maliki yaumi itu makanya ada orang mengatakan menjadi badal badal itu pun nanti dibagi ada badal kuli min kuli ada badal ba'did min kuli ada badal istimal ada badal bayan badal bayan pun dibagi ada kuda bayan galat ada bayan nisyan ada bayan idrap itu nanti berbagi-bagi ya jadi itu makanya terasa kita ini sudah berenang di tengah lautan ini ya Pak Bet Pak Tommy Ibu Didi labaranak di tengah awi awak kok ya itu makanya yo kebali awak ketapi jauh katarui ketang aku ayui yo kau tarui kau mundur-mundur jadi jadi kalau begitu kalau begitu sampai di sini sudah dikasih Rabbil Alamin lagi sebentar ya kita tutup jadi bisa kita pahami jadinya sebenarnya kalau di dalam-dalam begini jadinya itu Alhamdu Alhamdu Lillah kan begitu ya Alhamdu Alhamdulillah baru dikasih seperti ini Alhamdulillah di belakangnya dikasih di belakangnya sama dengan Rob sama dengan Rob seperti ini Rob Bil Alamin Alaminah Alaminah itu terus di bawah di bawahnya lagi sama dengan Ar-Rahman Ar-Rahmani Ar-Rahmani Ar-Rahimi Ar-Rahimi sama dengan satu lagi baru Maliki Maliki Yaumid-Dini 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 begitu dia jadinya jadi seperti ini jadi ini adalah jadi apanya jadi intinya itu itu jadi intinya Allah jadi Allah sama dengan Rob Bil Alamin Allah sama dengan Rahmani Ar-Rahim Allah sama dengan Maliki tapi ini berurut kalau sudah belajar kita tentang alam sekolah kita diadakan penelitian kajian alam ini nampaklah Ar-Rahman Ar-Rahim tapi setelah ini dimanfaatkan Ar-Rahman Ar-Rahim Allah nanti kita pun batasnya sebentar tidak pula lama itulah kita gunanya ditampilkan Allah sebagai makhluk yang cerdas kalau orang supi katanya Allah ingin untuk memperlihatkan dirinya kepada dirinya jadi ini dia yang dibaca jadi satu paket ini Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Amid-Din kalau Maliki ini masdar juga kalau Ad-Dini ini bentuk masdar juga kalau Yawmi zarab ini sudah selesailah sudah dipelajari inilah modal yang sudah kita pakai selama jenjang sampai ke tingkat berapa 15 15 jadi ini sebagai LKS-nya saja ini insyaallah minggu insyaallah kita lanjutkan lagi pola 17 jadi mudah-mudahan bapak-bapak ibu kuat ya tabah oh payah mana beraja aku ya dan sanang lalu makanya belajar 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 kalau cari itu makanya ada ayat apakah ada pedoman selain daripada Al-Quran ya memang ada sebelumnya nanti kan dipelajari Taurat Zabur Injil ya atau Musahab atau kitab maka disebutkan apakah yang kamu cari apakah ada selain dari Al-Quran lagi ya kan gitu itu makanya kalau pengalaman saya untung sekalilah saya paham ya dari ayat-ayat Al-Quran diterangkan di hadis kalau enggak sudah ya enggak menentu lagi cuma karena kita makhluk yang cerdas banyak kegiatan kepada yang lain sehingga seolah-olah terlupakan nanti mulai menghadapi maut baru teringat lagi cuma kata orang kan belum ada orang yang mati itu pulang lagi ya kalau silahkan enggak perlu kita bertengkar sama orang yang perlu bagaimana saya membekali hidup saya yang sudah diturunkan Allah mudah-mudahan kita paham ya ini sebagai kais saja mengulangi pola sampai 15 insyaallah sanwasil ila darajati sitatih sitah asyar aw asyadis wa asyar 16 ya nadu'umu ilallah Allahumma fakihna fitri itu yang yang peran itu Allahumma ya Allah ikhna beri paham Allahumma fakihna fitri dalam ajaran islam wa'alimna ajarkan kami hikmah ini ilmu wat-ta'wil ta'wil yang mendasar yaitu masdar dari awal yang mendasar dari kajian itu Al-Quran hadis wa'alimna hikmah wat-ta'wil kemudian doa yang diajarkan ya waktu kita mengucapkan itu sadar ya subhanakallahumma wabihamdika asyadu Allah ilah asyadu wa'alimna 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 Assalamualaikum Warahmatullah Wa Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Warakatuh Terima kasih